Intro Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke 18 dan ayatnya yang ke 19 Bapak Ibu kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan bangsa Israel Perjalanan mereka khususnya perjalanan rohani mereka adalah kadang naik tetapi kadang juga turun Kadang maju tetapi kadang juga mundur Dalam ketiga pasal ini yaitu 1 Samuel pasal 11 pasal 12 dan pasal 13 Berbicara tentang bangsa Israel meminta raja kepada Samuel Kita tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pada masa hidupnya Samuel Samuel Tuhan memangkainya menjadi hakim atas bangsa Israel dan memerintah mereka Tetapi bangsa Israel ini melihat bahwa bangsa-bangsa di sekililing mereka adalah bangsa-bangsa yang punya pemimpin Adalah bangsa-bangsa yang punya raja sedangkan mereka tidak punya raja Karena pada masa itu pemerintahan atas mereka adalah pemerintahan secara teokrasi atau pemerintahan yang alah perintah langsung atas bangsa ini Tetapi bangsa ini mengatakan bahwa kami butuh raja Karena itu mereka datang kepada Samuel dan berkata Samuel pilihlah bagi kami seorang raja untuk memerintah atas kami Dan waktu mereka mengatakan demikian Samuel berkata kepada Tuhan Bangsa ini meminta raja kepadaku Tuhan menjawab Samuel Samuel jawablah permintaan mereka Sebab kalau mereka meminta raja Bukan kamu yang mereka tolak tetapi akulah yang mereka tolak Artinya bangsa Israel ini bukan menolak Samuel tetapi mereka menolak Allah Itu sebabnya mereka ingin Samuel memilih seorang raja bagi orang-orang Israel ini Singkat cerita Saul lah yang dipilih Atau ditabiskan Samuel menjadi raja atas bangsa Israel Dan Saul menjadi raja atas bangsa Israel Atas permintaan bangsa Israel sendiri Dan ini menjadi bukti bahwa bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja atas mereka Sebagai konsekuensi mereka harus menanggung Hukuman Atas dosa mereka Dimana di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel Di ayat yang ke-19 Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel Samuel berdo'alah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Alamu supaya jangan kami mati Sebab dengan meminta raja Sebab dengan meminta raja bagi kami Kami menambah dosa bagi kami Dengan kejahatan ini Jadi waktu bangsa Israel ini Melihat sesuatu yang menakutkan Mengerikan bagi mereka Barulah mereka sadar akan dosa mereka Bahwa waktu mereka meminta raja kepada Samuel Mereka sebenarnya berdosa kepada Tuhan Namun sebagai bukti kasih sayang Tuhan atas mereka Sebagai bukti Tuhan masih mengasihi mereka Samuel mengatakan demikian Ayat yang ke-20 Berkatalah semua kepada bangsa itu Janganlah takut Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan Melainkan beribadahlah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Janganlah menyimpang untuk mengejar Dewa kesiasiaan Yang tidak berguna dan tidak dapat menolong Karena semuanya itu adalah kesiasiaan belaka Bapak ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Waktu Tuhan melihat kita sebagai domba-dombanya Waktu Tuhan melihat saya dan Bapak ibu sebagai umatnya Mulai menyimpang ke kiri Mulai menyimpang ke kanan Maka Tuhan akan menegur kita Tuhan akan memberikan sesuatu Hal yang mengerikan bagi kita Tetapi lewat firman Tuhan ini Sebelum itu terjadi Marilah kita sadar dan kembali kepada Tuhan Seperti bangsa Israel Mereka kembali kepada Tuhan Waktu mereka merasa berdosa di hadapan Tuhan Dan mereka mendapatkan kasih sayang Tuhan Demikian afiman Tuhan ini Kiranya kita ditolong untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan Dan kita dikasihi oleh Tuhan Selamat pagi Bapak ibu semua dan Salam Selamat pagi Bapak ibu semua dan Salam